Kelihat perekonomian di Indonesia pasca pandemi COVID-19 mulai nambak terlihat di berbagai sektor, khususnya meningkatnya investasi dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia. Melihat kultur masyarakat yang ramah dan baik membuat para PMA jatuh hati dan bakal memboyong ratusan perusahaan dari negaranya untuk mendirikan pabriknya di kawasan industri senilai puluhan triliun rupiah. Belasan perusahaan atau tenan dari berbagai negara di penua Asia, Amerika dan Eropa hingga Afrika saat ini terus memantau perkembangan ekonomi Indonesia khususnya di proyek strategis nasional KITB. Selain lokasinya nyaman dan strategis, didukung kultur masyarakatnya yang ramah, baik dan sopan membuat mereka jatuh hati dan menanamkan modalnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang merupakan tempat kawasan industri terpadu Batang yang mengalih fungsi lahan dari hutan produksi karet milik BUMN PTPN Siluwa 9 tersebut. Sebuah perusahaan besar wasinda yang berusia 26 tahun dari Tiongkok tersebut saat ini tengah memboyong perusahaan dari Cina untuk berinvestasi di KITB dengan luas lahan hingga ratusan hektare yang sudah disiapkan pengelola kawasan. Saat ini telah memiliki empat kawasan berbasis manufaktur di Guangzhou, Binzhou, Myanmar, dan kini ekspansi ke Indonesia. Direktur utama KITB mengatakan pertumbuhan investasi penanaman modal asing di PSN tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terlihat mulai banyaknya pertumbuhan pabrik-pabrik dari luar negeri yang memindahkan perusahaannya dari Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika ke KITB. Wan Sindah diketahui memiliki beberapa segmen bisnis di Tiongkok seperti IT dan media, produksi aksesoris untuk program teknologi, manufaktur travel goods, elektronik, kendaraan listrik, alat kecantikan, dan masih banyak lagi. Saya kasih 70 persen KDB-nya berarti kan sekitar 70 hektare. Itu kan berarti 700 ribu meter persegi bangunan. Kalau itu 1 meter persegi aja katakan bangunan pabrik siap pakai kayak saya bikin di Gadis Pantai itu sekitar 4 juta, berarti 4 juta kali 700 ribu sekitar 2,8 triliun. Bangunannya tok. Khusus vaksin dan? Kalau saya kasih dia KDB-KLB 70 persen, berarti kan kali 70 ribu meter persegi, kali 4 juta aja udah 2,8 triliun. Tadi yang dia bilang ada... Sementara itu dalam sambutannya eksekutif chairman of Wasinda Group Indonesia, Sher Lirling mengatakan, salah satu faktor pendukung Wasinda tertarik berinvestasi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dalam hal ini KITB. Selain diberi faktor kemudahan dalam administrasi dari pemerintah, juga didukung dengan kultur masyarakat lokal yang ramah, sopan, dan pro-investasi.